Didasari oleh kesulitan yang dialami oleh masyarakat, heyasan tangan pengharapan tergerak untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita. Tangan pengharapan melalui program peduli sesama, terjun langsung untuk memberikan bantuan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan. Ya, jadi kita target memang Tuna Wisma yang tidak punya tempat tinggal, tapi realita di lapangan banyak sekali sepian angkut, pekerja informal, sepian ojek, online ataupun konvensional, mereka juga nggak bisa pulang. Buat makan besok nggak ada, ya bisk gimana? Duit nggak punya buat makan besok nggak ada. Bayar kontakan rumah aja, belum terbayar. Lantuan ini nih, buat uang tembak kok. Alhamdulillah, sepulis ya? Saya kan kalau berdapat gini saya, eh, maka keluar pak. Benar pak, sedih saya pak. Bantuan dari peduli sesama disalurkan beragam mulai dari warga yang berprofesi sebagai taksi dan supir angkot, becak, warga yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, pemulung, pedagang kecil, nelayan dan masyarakat yang terdampak dari pandemi ini. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako kepada warga, nasi siap saji yang dibagikan kepada masyarakat yang harus tidur dan kehilangan tempat tinggalnya akibat hilangnya penghasilan mereka, bantuan alat perlindungan diri kepada rumah sakit yang menangani pasien COVID-19, dan juga bantuan dana tunai bagi masyarakat yang membutuhkan. Tangan pengharapan juga memberikan bantuan biaya sewa tempat tinggal bagi warga yang harus keluar dari kontrakan, akibat hilangnya pendapatan mereka di tengah pandemi ini. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap Yayasan Tangan Pengharapan, yang selama ini memang Yayasan Tangan Pengharapan selalu berbagi dengan masyarakat yang sedang kesusahan. Bencana Merapi yang terjadi di bulan Desember 2020 di Manggelang, Yogyakarta, mengakibatkan ratusan warga harus mengungsi dan meninggalkan rumah mereka. Tim peduli sesama membagikan bantuan sembako bagi warga yang berada di poskop pengungsian. Di akhir dari bulan Januari 2021, Indonesia kembali diterpa bencana alam. Kempa yang terjadi di Sulawesi Barat meruntuhkan banyak bangunan warga yang memaksa mereka harus kehilangan tempat tinggal. Tidak hanya itu, Kalimantan Selatan juga diterjang banjir yang menimpa beberapa kota dan kabupaten. Tim peduli sesama tangan pengharapan bekerja sama dengan warga setempat untuk membantu memberikan bantuan kepada warga yang tertimpa bencana. Penyaluran bantuan bagi warga yang tertimpa bencana juga dibagikan kepada warga yang berada di Subang, Jawa Barat yang tertimpa bencana banjir pada awal Februari 2021. Tim yang dibantu pemuda dan komunitas setempat mengunjungi wilayah yang terkena dampak paling parah. Dan di akhir bulan Februari, tim peduli sesama juga membantu warga Karawang yang harus mengungsi akibat banjir yang terjadi. Hingga saat ini, total bantuan yang telah disalurkan sebanyak 4.172 bantuan APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 19.973 bantuan makanan nasi siap saji, 40.030 bantuan paket sembako, 2.388 bantuan dana tunai, dan 65.416 masker. Setiap bantuan ini telah disalurkan kelebih dari 152 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Harapan saya untuk program peduli sesama ini dapat membantu meringankan beban hidup dan kesulitan yang dihadapi saat ini oleh para teman-teman dan saudara-saudara kita sebab selesan air. Setiap kali nonton video yang ditayangin sama tangan pengharapan apa yang dilakukan setiap minggunya, hati saya cukup punya belas kasihan lah untuk mereka. Bagaimana bisa memberikan sedikit kontribusi untuk membantu kelangsungan hidup mereka. Mari kita bersama-sama melakukan bahagian kita karena sekecil atau sebesar apapun yang kita berikan pasti akan memberkati mereka. Bantuan-bantuan penduduk sesama ini diberikan kepada keluarga-keluarga yang diharapkan bisa dengan baik melewati tantangan atau bangkit dari dampak COVID-19 ini. Tujuan kami tangan pengharapan adalah agar semua bantuan dapat bermanfaat tepat sesaran di tengah COVID-19. Terima kasih kepada para partner dan donatur yang selama satu tahun ini telah setia mendukung berjalannya program peduli sesama. Bantuan-bantuan ini menjadi salah satu upaya yang tangan pengharapan lakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan membantu masyarakat yang sedang dalam kesulitan. Terima kasih kepada setiap donatur yang dengan setia membantu dan mendukung program peduli sesama selama satu tahun ini. Kiranya apa yang kita tabur bisa memberi kebahagiaan bagi mereka yang menerimanya. Helping people live a better life.